Hai semua kita ketemu lagi dalam channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya memiliki dan saya ketahui kali ini saya akan berbagi informasi mengenai lensa Canon Canon 70-300mm IS USM 2 ini sudah nano USM ya jadi lensa ini mempunyai filter 67mm ya 67mm kemudian focal length-nya di 70-300mm blueframe ya kemudian disini ada autofocus ya manual fokus kemudian stabilisernya bisa on off sini juga ada lock ya supaya dia enggak enggak lari-lari ya kemudian kalau kita nyalakan ya di sini langsung kita lanjut baca ini ya ada LCD-nya ya di situ 70 karena ini pakai APS-C ya dia langsung di-convert jadi tarikan 1,6 ya jadi 112 kalau 300 ke 480 itu kelebihan di APS-C kemudian disini ada mode ya mode itu kita bisa milih ya antara tadi ya focal length berapa kemudian juga kita bisa memilih di ini suara ini suara ya kemudian lagi di jarak ya ini bisa dipilih dari jarak-jarak sejauh ya terkena ya kemudian zoom-nya smooth ya smooth sekali ya ini fokusnya juga smooth sekali enak betarannya ya bahannya banyak kan dari plastik ya enteng ringan ini enggak sampai setengah kilo lah katanya ya untuk untuk lancarnya sendiri ya karena produksi nya dari Canon ya oleh Canon dipasangkan di S250D semua bisa nyala ya jadi semua fasilitas yang ada di S250D bisa nyala ya kemudian bisa juga kita bisa bidik dari eh mana dari Defender atau bisa live view ya kalau kita coba ya cepat sekali kalau mau Hai nah kecepatan fokus sama stabilnya kita bisa lihat berikut ini Oke kali ini saya akan mencoba lensa Canon Canon 70-300 mm image stabilizer ya IS USM2 ya yang nano USM ya ini tanpa stabilizer di 70 ya autofocusnya juga cepat itu dia stabilannya juga bagus ya walaupun tanpa dinyalakan ya ini off ya OSnya off karena agak bagus saya enggak perlu nyalakan kita naik ke 135 ya agak goyang sedikit tapi masih bagus autofocusnya juga bagus ya yang teket tuh ya teket ya ya cepat kan oke ya masih belum goyang masih bagus ya ini saya pasang di Canon EOS 250D ya wabil dinyalakan di 135 seperti ini lebih tenang lagi lebih bagus lagi ya oke lihat ketajamannya kecepatan fokusnya ya cepat sekali ya cepat sekali ya cepat sekali ya kemudian kita matikan lagi stabilizer nya off kita naik ke 300 kita naik ke 300 kita pesawat ini ya pesawatnya kelihatan ya di 300 sedikit goyang ya ini handheld ya saya enggak pakai tripod ya tapi goyangnya juga enggak terlalu ya masih masih oke lah buat video juga masih oke ya kalau dinyalakan stabilizer nya seperti ini sangat stabil fokusnya cepat ganti ya saya buat cepat tuh saya pindah cepat tuh langsung saya pindah cepat jauh ya jauh sekali ya teket sekali ya ya cepat sekali ya jadi bagus baik foto maupun video ya di jendela bidik juga cepat ya sangat cocok di pakai di Canon EOS 250D ya begitu review nya ya review singkat mengenai stabilizer dan autofocus lensa Canon 70-300mm image stabilizer IS USM2 ya dipasang di Canon EOS 250D oke terima kasih JG berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan akan menunggu terima kasih itu lah review singkat dari Canon 70-300 mm IS USM2 dengan mount EF full frame di tahun 2021 ini masih sangat layak dipakai dan hasilnya juga pacem, fokus yang cepat, stabilisinya jauh banget oke, itu saja, sampai ketemu lagi see you Sampai jumpa